Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yaki di channel ZZ Production Di episode Mari Belajar kali ini Saya akan memperkenalkan Mungkin teman-teman juga udah tau Cuman ini adalah aplikasi luar biasa Untuk gadget kita Bisa HP, bisa iPad, bisa dan lain-lain Di HP pun bisa Android, bisa iPhone Cuman kalau update-an untuk di Android Saya sendiri kurang tau Cuman kalau sekarang kita bakal nyoba update-an terbaru Aplikasi ini di iPhone dan iPad Apa aplikasinya? Aplikasinya adalah Blade Magic Camera Jadi kalau kemarin-kemarin rame nih Bahwa ada Final Cut Camera Yang diluncurin untuk iOS Cuman kalau kata saya Tadinya saya tertarik banget Untuk mencoba aplikasinya Karena bisa multi-cam Dari banyak iPhone Diatur pakai iPad Dan tadinya hampir juga Saya membeli aplikasi tersebut Karena yang untuk multi-cam itu harus berbayar Pertahunnya berapa Nanti saya kasih tulisan di sebelah deh Berapa harganya untuk Final Cut Camera Tapi yang luar biasa dari Blade Magic Camera ini Ternyata update-an 2.0 sekarang Bisa melakukan hal yang sama Yaitu multi-cam Jadi skemanya Jadi dari iPad ini iPad, iPhone Beberapa gadget ini Bisa di satu padukan Dikontrol pakai salah satu Bisa pakai iPad, bisa pakai iPhone Jadi di menu-nya itu Si setting di kameranya itu Bisa kita sebagai remote control-nya Atau sebagai kamera remote Nah saya disini Udah ada dua iPad Kebetulan anak saya pengen ngebuat Jurnal di video ini Katanya pengen bikin jurnal kayak gitu Makanya Ah coba deh pakai setting Pakai gadget kayak gimana Yang minimalis-minimalis aja Kita buka dulu aplikasinya lagi Biar teman-teman tau dari awal Kita ke setting Nah di setting ini Ada settingan beberapa Kita bisa langsung ke remote control Kamera Kita tulis remote control kameranya Di checklist Biasanya uncheck disini Kayak gini Tapi kita checklist dulu Berhubung iPad-nya untuk controlling-nya Kita di iPad Di setting-nya controller Kalau di iPhone Setting-nya untuk remote camera Setelah itu kita atur Nama kamera Si ininya black magic disininya Kalau udah Kita tinggal pencet ini Oh nanti Biar seru Kita pakai Tambahan lagi Kamera satu lagi Jadi pakai tiga kamera Untuk contoh ini Coba untuk Yang anak saya Saya pakai ini Cuma dua kamera Tuh langsung tampilannya nyala Ntar Kita lihat ini Udah masih screen record Kita pencet ini Untuk konektivitasnya Tinggal cek Oke Kita bisa punya tampilan yang kayak gini Satu persatu Ada tiga kamera Ada tiga kamera gini Kita bisa ngontrol semua kameranya Shutter speednya mau berapa Semuanya berapa Ini kayak Frame per secondnya kita rubah disini Bisa Shutter speednya bisa rubah Kamu kamera yang Manapun yang kita mau rubah Bisa Nah waktu itu Kita Bisa dapat tampilan Multi view kayak gini Jadi nih Ada satu kamera yang NL Cuman gak tau ya Ini pengaruh jaringan atau enggak Tapi disaat saya coba Ngegerakin kamera NL ini Dia kayak geredek Geredek Jadi gak Stabil gitu Tuh Yang belakang kamera ada Bisa kelihatan Untuk nge-recordnya pun Kita bisa Ini ada Kalau di iPad ini Ada kotak biru gini Yang kita mau record Yang mana Misalnya kita Ini saya settingnya Sinkron link Record gitu Jadi semuanya kameranya Bakal Nyala Langsung All record Kalau misalnya kita Ada di settingan ininya Kita Rubah Ada yang bisa Kita rubah Sinkronize recordnya Kita gak checklist Itu harus nge-recordnya Satu-satu Link controlnya pun Kita harus Bisa di checklistin Kayak gini Bisa match color Bisa semuanya Dilakuin disini Jadi kalau misalnya Kita Coba lagi Lihat Tampilan multi viewnya Kita multi viewnya Kita tampilin Kita coba record lagi Semuanya Ini tampilannya Tiap satu-satu kamera Jadi semuanya Record ini Bakal Ke Kameranya Ke gadgetnya Masing-masing Jadi gak Ke satu Gadget kita aja Semuanya bakal Nge-record Ke masing-masing Gadgetnya Nah ini yang Movementnya Gak tau ya Ntar dihasil Recordnya Kayak gimana Kalau dihasil Recordnya Semoga Smooth Cuman kalau misalnya Disini Di tampilan Multi view Agak gadget Kayak gitu aja Nanti juga Temen-temen bisa Lihat hasil Full Konten Anak saya Di Safari Family Nanti dicantumin deh Disini Ada Beda Channel Karena itu Family Channel-Family Kalau yang ZZ Production Channel kreatifnya Gini Nanti bisa Langsung Lihat aja Hasil akhirnya Dimana saya Shooting Pake iPad Dan iPhone Ini Di video ini Cukup sekian aja Kalau ada temen-temen Yang pengen Request Bikin Lebih mendalam Tentang Blackmagic Cameranya Atau Aplikasi-aplikasi Lain yang Untuk direview Bisa aja Langsung Komen di bawah Cukup sekian Video kali ini Jangan lupa Like, comment Dan subscribe Channel ini Biar saya Semangat lagi Untuk bikin Konten-konten Kedepannya Sampai jumpa Di video berikutnya Dan jangan lupa Kuasai basicnya Dan Kenali alatnya Sampai jumpa Sampai jumpa